Mencari drama di Tiongkok, Netflix ingin bermain di pasar internet terbesar di dunia. Sebagai bagian dari rencana untuk masuk ke 200 negara dalam waktu 2 tahun, atau 4 kali lipat dari saat ini, saham Netflix melonjak di perdagangan Amerika Rabu lalu seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan rencana mendorong pasar. Tetapi komunis Tiongkok memiliki peraturan sensornya. Google, Facebook, YouTube, dan Twitter adalah beberapa media sosial yang dipelukir. Film dan program TV kadangkala dipotong. Tentu saja Netflix tahu, drama terakhirnya Marco Polo belum masuk ke Tiongkok, kecuali yang diunggah dari situs ilegal. Media besar ini memiliki kehadiran di sini. House of Cards dan Orange is the New Black telah dirilis melalui situs video online resmi Tiongkok dalam beberapa kasus sinkron dengan rilis Amerika. Tetapi meskipun Netflix dapat menghadapi penyensoran, menghasilkan uang tidaklah mudah. Satu, perusahaan online video di sini memiliki kantong yang dalam dan kompetisi sangat ketat. Dan kebanyakan mereka tergantung pada iklan daripada langganan, sehingga banyak orang di sini terbiasa dengan TV gratis. Berbicara mengenai isi, hits Netflix Amerika tidak dapat berkompetisi dengan kreasi Tiongkok atau Korea. Drama komedi Korea Utara My Love from the Star menarik 181 juta pemirsa setiap episode. Musim terakhir House of Cards hanya 8,2 juta. Kelihatannya masih ada beberapa plot yang harus dilewati sebelum raksasa video online Amerika dapat masuk ke area sensor ini. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.